Pundi-pundi keuangan Cristiano Ronaldo makin tebal setelah bergabung dengan klub Liga Arab Saudi, Al Nasser. Al Nasser rela mengeluarkan kocek banyak demi mendatangkan bintang Manchester United itu. Godaan gaji super besar membuat Ronaldo menerima pinangan Al Nasser pada Desember tahun 2022 lalu. Hampir setahun berada di Liga Arab Saudi, Ronaldo jelas sudah mengumpulkan pundi-pundi uang yang luar biasa banyak, dikutip dari laman 90 Min, selama 10 bulan di Liga Arab Saudi, Cristiano Ronaldo sudah mendapatkan total gaji senilai 2,3 triliun rupiah dari Al Nasser. Perlu diingat lagi, gaji Ronaldo yang menyentuh 2,3 triliun rupiah didapatkannya hanya dari upah 10 bulan berada di sana, padahal kontrak Ronaldo bersama Al Nasser adalah sepanjang 2,5 musim, dengan itu, pemain yang juga merangkap sebagai kapten timnas Portugal tersebut akan mendapatkan total bayaran 442,5 juta pound sterling. Jika dikonversi ke rupiah, Ronaldo akan mendapatkan bayaran senilai 7 triliun rupiah, gaji Ronaldo kemungkinan masih bisa bertambah lagi, pasalnya Al Nasser tak menutup kemungkinan untuk memperpanjang kontrak Ronaldo. Ronaldo membuktikan diri masih kompetitif di usia 38 tahun, jika dikonversi ke rupiah, Ronaldo akan mendapatkan bayaran senilai 7 triliun rupiah. Ronaldo membuktikan diri masih kompetitif di usia 38 tahun, kehadiran Ronaldo membuat Al Nasser menjadi tim kuat di Liga Arab Saudi bahkan di dataran Jazira Arab. Karir Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi bersama Al Nasser tetap bersinar di tengah usianya yang tak lagi muda. Cristiano Ronaldo mengawal Al Nasser melewati laga demi laga, tak hanya di Liga Arab Saudi, tetap juga di ajang Liga Champions Asia. Dengan adanya Cristiano Ronaldo, Al Nasser tetap berstatus sebagai tim unggulan dalam turnamen atau liga yang diikuti, namun, dirinya tak menampik nuansa-nuansa akhir karir mulai muncul. Cristiano Ronaldo pun memberikan indikasi dirinya akan pensiun saat tak lagi mendapati beberapa hal di dunia sepak bola. Ronaldo akan menjauhi dunia sepak bola saat kakinya sudah meminta untuk istirahat. Selain itu, Ronaldo juga akan mempertimbangkan kondisi tubuhnya, tentu saja Ronaldo tak akan bisa beraksi maksimal saat tubuhnya tak lagi bisa mendukung visi luar biasa sang pemain, untungnya saat ini ia masih belum melihat tanda-tanda itu pada tubuhnya sendiri, namun, Ronaldo hanya akan memandang kelanjutan karirnya secara berkala. Ia akan mendasari keputusannya berdasar kepentingan jangka pendek saja, seperti yang diungkapan Ronaldo. Segala sesuatu yang terjadi kepada saya di dalam dan luar lapangan membuat saya berpikir lebih kepada jangka pendek, ungkap Ronaldo dikutip dari mirror. Orang-orang mengatakan saya akan bermain hingga usia 40 atau 41 tahun, saya tidak pernah menetapkan target itu, itu lebih menjadi sebuah pertanyaan untuk menikmati momen yang ada, yang mana saat ini adalah momen yang baik. Tubuh saya merespons sebagaimana cara saya memperlakukannya dalam beberapa tahun kebelakang. Saya sangat senang berada di klub dan tim nasional, saya mencetak banyak gol dan berada di kondisi yang luar biasa, ini adalah soal menikmati momen saja, pungkasnya.